Kembali di AINES Prime, Pemirsa kita akan bergabung bersama dengan Rima Puspasari yang berada di Rumah Sakit Umum, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mengetahui kondisi terkini dari para korban ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten. Rima, apa informasi terbaru? Ya, BK Berhormat dan juga Pemirsa, memang peristiwa kebakaran yang melanda pabrik kembang api di kawasan Kosambi, Tangerang memang menimbulkan sejumlah korban jiwa maupun korban luka. Dan saat ini di RSU Kabupaten Tangerang merupakan salah satu rumah sakit yang sedang merawat perawatan intensif dari 7 orang korban luka bakar yang dirawat di RSU Kabupaten Tangerang ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Pemirsa, untuk 7 orang korban luka bakar dari peristiwa kebakaran pabrik kembang api di kawasan Kosambi, Tangerang ini, 5 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 2 diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan Kepala Humas RSU Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Yudi Firman Syah yang menginformasikan bahwa 7 orang korban luka bakar ini sedang menjalani perawatan intensif di mana 2 orang diantaranya sudah menjalani penanganan operasi. Dan setelah itu, Pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan juga untuk kondisi korban dari peristiwa kebakaran pabrik kembang api ini juga mencapai 30 hingga 80 persen, yang artinya juga untuk korban tersebut harus menjalani perawatan intensif dengan baik. Baik, terima kasih. Terima, Apus Pasari. Laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten.